Saudara, banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami pilih tiga di antaranya yang menuai banyak perhatian. Bersama saya Fauzan, inilah berita populer pekan ini. Kelangkane LPG ukuran 3 kg kembali derasakan warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Warga bahkan harus rela antre demi mendapatkan gas bersubsidi itu. Agen LPG 3 kg di Jalan Melengkeri Raya, Kota Makassar terpaksa menerapkan aturan pembelian gas ukuran 3 kg dengan menyertakan KTP dan KK. Ini dilakukan agar tidak ada warga yang membeli gas bersubsidi ini secara berlebihan. Kelangkaan LPG 3 kg sudah dirasakan warga Makassar sejak beberapa pekan terakhir. Jikapun ada, harga mulai melambung tinggi di tingkat pengecer. Di beberapa tempat warga bahkan harus antre hingga berjam-jam DPLPG 3 kg. Ini sudah sejak kapan kita merasakan ini kelangkane gas ini susah kita dapat? Satu bulan ini. Satu bulan di? Memang kita setiap harinya memakai memang gas 3 kg? Tidak juga, cuma karena... Memang di rumah pakai gas ini? Ya, di rumah saja. Kamu di rumah saya memasak. Ini memang antrean biasa terjadi panjang di sini Pak, kalau kita beli gas? Biasa antre panjang. Haji Jamwaldi, sejak kapan ini kelangkaan gas LPG ini terjadi? Satu bulan. Satu bulan Haji Dik? Iya. Untuk saat ini banyak memang warga yang ke sini membeli gas? Iya, banyak. Stati saya utama akan orang-orang di sini Haji. Oh, orang-orang dekat-dekat sini Haji ya? Oh, orang-orang di sini. Ini... Kalau ada orang dewa, nebutuh dikasih. Kasih ya Haji Dik? Satu-satunya. Ini pakai KTP juga? Iya, sudah yang belum terdata harus melakukan fotokopi KK dengan fotokopi KTP. Oh, itu Haji Dik? Iya. Itu jatahnya satu orang berapa, Haji? Satu orang satu. Satu Haji Dik? Dengan harga berapa, Haji? Rp18.500. Rp18.500. Aksi geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan kembali berulai dengan menyerang warga menggunakan senjata tajam. Akibatnya, dua pemuda menjadi korban. Sejumlah orang yang menggunakan sepeda motor ini terlihat mendatangi warga yang sedang bermain domino di jalan Ontala, Mamakassar. Tidak hanya itu, anggota geng motor ini langsung menyerang warga menggunakan senjata tajam. Meski sejumlah warga berusaha untuk menyelamatkan diri, namun dua warga terkena senjata tajam di bagian kepala dan kaki sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Usai melihat rekaman CCTV, polisi yang melakukan penyidikan menangkap satu pelaku penyerangan. Pelaku mengaku, penyerangan ini merupakan aksi balas dendam. Polisi juga menyita sepeda motor, anak panah, dan pelontarnya. Pelaku mengambil satu orang terserah dan kami mengajak kepada pelaku yang lain untuk keperhatian menyerangkan diri. Kalau motifnya sendiri apa ya Pak? Motifnya katanya yang kami didapat dari asli investigasi yang menemukan mengatakan saya dendam kepada jalan Ontak. Dan yang melakukan penyerangan ini siapa Pak? Ini sementara masih individu, kita menjadalannya apakah dia terlalu dibati kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kebab penyerangan ini Pak? Korban mengalami apa? Korban ada dua orang yang luka iris, satu di kepala, satu di kaki, ada sama agun, ada sama danti. Berarti satu jaman menyerang memang lima motor? Dia berlima, lima motor. Kalau lokasinya ada berapa titik Pak? Kalau penyerangan yang kami olah TKP hanya satu di jalan Ontak nomor 21. Polisi tangkap presidifis kasus penipuan usai melakukan aksinya di Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap setelah menggasak sejumlah perhiasan di dalam rumah dengan berpura-pura sebagai rekan ibu korban di hadapan anak-anaknya. Pelaku ditangkap saat berada di sebuah hotel di Makassar. Selain menyasar sejumlah toko di Makassar, pelaku bahkan nekat beraksi di sebuah rumah warga. Dari rekaman CCTV memperlihatkan saat pelaku beraksi di sejumlah toko dengan modus berpura-pura menelpon pemilik toko dan mengaku rekan bisnis. Atas persetujuan pemilik toko, pelaku lalu mengambil uang pada karyawan. Modus serupa juga dilakukan di sebuah rumah di Kecamatan Marusu, Kapaten Maros, yang hanya dijaga oleh anak-anak dan nenek korban. Di hadapan anak-anak korban, pelaku berpura-pura menelpon seakan ada persetujuan untuk masuk ke kamar mengambil perhiasan dan uang. Dari aksinya, pelaku berhasil menggasak uang tunai jutaan rupiah serta perhiasan emas seberat 30 gram yang disimpan di laci lemari kamar korban. Pelaku mengaku telah menjalankan aksinya di Kota Makassar dan Kapaten Maros. Hasil kejahatannya lalu digunakan untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam bersama temannya. Atas perbuatan pelaku, terancam hukuman 4 tahun penjara. Sehingga jika bertanya, saya tanya dulu bilang ada pemiliknya, jika jika kalau misalnya ada, tidak, jika tidak ada. Setelah jika langsung uangnya dikasih pergi, di kondolong, di kehidupan ini ya Pak. Caranya itu bahwa ketika pelaku datang ke rumah korban, bertemu dengan tiap keluarga, akhirnya dia berkomunikasi dengan anaknya korban. Apa yang dia minta dari situ? Jadi seolah-olah itu bahwa uang ada disimpan di lemari. Akhirnya pelaku bertanya kepada anak yang di rumah tersebut, bahwa di mana barang-barang kata ibunya, bahwa barangnya ada di kamar, uangnya di lemari. Kemudian si anak ini mengantar ke kamar. Dan saudara, itulah tadi tiga berita populer pekan ini. Terus perbarui uang informasi Anda dengan berbagai informasi penting yang kami sajikan dalam program-program berita di Kompas TV Makassar. Saya Fauzan, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!